Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus calon tunggal Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 1 DPR. Usai fit and proper test, semua fraksi di DPR menyetujui Agus menjadi Panglima TNI. Jenderal Agus Subianto telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi 1 DPR RI. Agus yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat diantar oleh Panglima TNI, Laksamana Yudomar Gono, Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo, dan dua Kepala Staf Angkatan lainnya. Saat memaparkan visi misi dalam uji kelayakan dan kepatutan, Agus menyoroti soal kesejahteraan prajurit dan purnawirawan TNI. Dalam visi misi sebagai calon Panglima lainnya, Agus juga menjamin netralitas TNI dalam gelaran pemilu 2024. Agus juga berjanji akan menjalankan tugas sesuai koridor undang-undang pemilu. Tentang netralitas di pemilu ini, kita sudah mempunyai koridor bahwa TNI berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2014, TNI tidak boleh berpolitik praktis. Kemudian juga ada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Apabila melanggar undang-undang tersebut akan dikenakan hukuman disiplin ataupun tegoran dari ulangi, hukuman pidana ataupun hukuman disiplin dari unsur pimpinan tersebut. Calon tunggal Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, bukan orang baru bagi Presiden Jokowi. Agus dan Jokowi pertama kali bersinggungan saat Agus menjabat sebagai Komandan Kodim Surakarta tahun 2009 hingga 2011. Saat itu, Jokowi dan Agus adalah bagian dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Solo bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang kala itu menjabat sebagai Kapolresta Solo. Usai uji kelayakan dan kepatutan selama sekitar 2 jam, seluruh fraksi di Komisi 1 DPR langsung merestui Kasat Jenderal Agus Subianto menjadi Panglima TNI menggantikan laksamana Yudomar Gono yang pensiun. Nama Agus akan dibawa ke sidang paripurna DPR untuk disahkan sebagai Panglima TNI 21 November mendatang sebelum dilantik Presiden. DPR juga akan mengawasi netralitas TNI dalam pemiliu 2024 lewat pembentukan sebuah panitia kerja atau panjak khusus. Di calon Panglima dan pada akhirnya seluruh fraksi, 9 fraksi tadi menyetujui untuk pemberhentian Panglima TNI Bapak Yudomar Gono dan pengangkatan Panglima TNI Bapak Jenderal TNI Agus Subianto. Ada pun pesan-pesan yang dititipkan oleh Komisi 1 diantaranya adalah netralitas TNI, yang kedua profesionalitas prajurit, kemudian kesejahteraan prajurit, jadi insya Allah ini menepis kekhawatiran semua. Tadi beliau sudah menyampaikan secara tegas tidak ada keraguan kepada TNI untuk hal netralitas dan Komisi 1 juga akan mengawal melalui panjang. Usai menyetujui sang calon Panglima TNI, Komisi 1 DPR Senin siang mengunjungi rumah pribadi kasat Jenderal Agus Subianto di perumahan Situ Indah dekat markas besar TNI di Cipajung, Jakarta Timur. Kunjungan ini merupakan bagian dari tahapan verifikasi faktual calon Panglima TNI. Tim Liputan, Kompas TV.